Halo semua, video kali ini aku mau share resep isian roti atau bakpao yang biasa suka disebut baso ayam Jadi ini rasanya manis, gurih, enak deh buat isian roti sama bakpao Oke, sebelum mulai ke resepnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Makasih Untuk isian baso ayamnya ini kita tumis ya 2 sendok makan margarin Kemudian juga pakai 2 sendok makan minyak bawang putih atau minyak biasa gak apa-apa Ini aku adanya ini Kalau buat tumis-tumis wangi pakai minyak bawang putih ya Kita lumerkan dulu margarinnya Kemudian kita tumis bahan-bahannya Kita tumis bawang putih dan bawang merah ya Bawang putih sekitar 3 sendok makan Kita tumis dulu hingga bawang putihnya harum Kalau aku sukanya numis bawang putih lebih dulu dibanding bawang merah Supaya bawang putihnya harum, wangi, keluar aroma Bawang putihnya garing-garing-garing gitu Baru masuk bawang merahnya Sebab kalau bawang merah dulu dia kan berair Nanti bawang putihnya gak keluar aromanya Ada yang bilang kan kalau bawang putih duluan takut gosong Gak kok gak gosong Asal waktunya pas aja Kita masukin bawang merahnya Bawang merah 4 sendok makan ya Tuh bawang putihnya gak gosong kan Dia malah kuning kecoklatan seperti ini Wanginya enak banget Kalau bawang merahnya dulu baru bawang putih Dia gak bisa keluar aroma bawang putihnya Kemudian kita masukkan ayam cincangnya 400 gram Kita tumis hingga ayamnya matang ya Saat masih ayamnya setengah basah gini Kita masukkan kecap-kecapannya Ini pakai kecap asin Yang light Kita pakai 2 sendok makan Kemudian kecap manis Kecap manis sesuai selera ya Kita kasih 1 Dua dulu Kemudian saus tiram Kita kasih 1 sendok makan Nah ini Yang ini optional ya Gak usah pakai gak apa-apa Tapi enak kalau pakai Kita kasih 1 sendok makan juga ya Charsu sauce Kita aduk ya Kalau ayamnya masih setengah basah Kecap-kecapannya masuk Jadi ngeresep banget ke ayamnya Bumbunya Kalau suka manis Boleh ditambah kecap manisnya ya Kemudian kita kasih merica Kalau garam Kalau garam udah gak perlu dikasih lagi Karena udah cukup asin ya Kalau mau dikentalkan Bisa kita kasih tepung 2 sendok makan ya Kita masak hingga kering ya Hingga tepungnya juga mateng Oke kalau udah kering seperti ini Udah siap Kita dinginkan Untuk isian roti baso ayam Atau isian bakpau Rotinya empuk banget tuh Nah untuk adonan rotinya Bisa dilihat di video berikutnya ya Ini aku bikin rotinya Dari adonan roti yang sudah dibekukan Jadi aku punya stok adonan roti Kemudian aku bekukan Kemudian langsung dibikin Hasilnya tetep empuk banget Dilihat ya videonya Sampai jumpa di video berikutnya ya 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 Sampai jumpa di video berikutnya ya